Peserta berikutnya... Model introvert. Malu dini. Ya gue salah mulu. Tadi gue kayak gitu, gue percaya diri gini. Enggak, itu enggak. Itu enggak bisa. Lo harus nonton loh. Itu tuh adalah konsep. Enggak, enggak. Itu bukan konsep. Terakhir. Peserta berikutnya. Storia nih gue ganti namanya. Oke. Coba lebih anggur, maksud gue lebih kayak hmm gitu loh. Oke. Bibirnya juga main hmm. Oke. Nyawanya sih. Ada nyat. Kalau enggak gue gak jalan. Iya, yuk. Yuk yuk. Satu, dua, tiga. Anjay enak mana coy. Udah anggur gue gak bisa jadi model. Gue gak bisa jadi misunifah. Enggak, tapi... Misunifah. Tapi lo ngadar enggak kalau lo tuh cantik sebenernya, Zee? Lah emang, Nat. Kalau itu gue akuin. Lo akuin? Gue akuin. Tapi lo emang gak pernah tertarik ya? Tapi cantik itu gak cukup, Nat. Lo juga harus punya otak. Udah mendingin kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama... Apa? Ini gue suka deh. Enggak, kapan sih lo gak suka sama minang tamu yang cewek? Cantik gitu lo kapan? Lo tau kan? Gue suka kaki panjang. Ini kaki-kaki panjang putri Indonesia. Ini menurut gue... Best. The best. Best of the best. Top 10 Miss Universe. Tahun berapa? 2000... Terakhir gue denger sih di 2019 ya. Oh bagus. Coba kita tanya nanti langsung aja ya. Panggil Nat, coba. Idola lo. Frederika. Eh, apa yang panggilnya gitu? Oh iya. Silahkan kamu di sebelah sini. Eh kamu tuh masih muda banget ya? Emang iya? 23 kan? Ya. Gue tau, gue tau. 2, 3 itu berarti 9 berapa sih sih? 9 itu bohong. 9, 9. Nih Frederika coba deh kasih aku contoh. Ajarin aku cara catwalk yang bener tuh seperti apa sih? Oke. Pertama, Posture tubuh kita harus tegak. Harus tegak. Ayo Nat. Ayo Nat. Loh gue enggak eh eh. Lah lu juga pengen jadi perempuan. Ah gitu dong. Terus. Tegak. Tegak. Posture. Shoulders back. Shoulders. Jadi biar badannya bagus. Shape gitu. Shape. Kalau mau post pertama kayak gini. And then just walk with confidence. Harus elegan. Gak usah terlalu banyak step. Step it at least. Jadi kayak. Apakah kamu suka spin? Ah tuh gue suka spin tadi deh. Spin. Kalau gue suka gini. Oppose. Spin. Spin yang lain. Gak usah. Gak usah ya? Pas dia muter aja tuh muterannya udah. Udah bagus ya. Temu tangan dong. Saya dari Rika. Gokil. Gokil. Rika, selamat datang di Disorder. Sama dengan aku Enzy dan juga Onna Diyo. Hai. Lu bisa biasa aja gak ngeliatinnya? Itu istri lu nontonin. Iya gue tau. Gue. Adore ya? Adore. Tapi emang cantik banget sih. Tapi aku penasaran deh Fred. Kamu tuh. Pertama kali belajar modeling. Maksudnya. Apakah pas mau kamu ikutan Putri Indonesia kah? Atau emang sebelumnya emang dari kecil juga udah gitu. Eh mungkin pas kecil coba ikut kontes. Like pageant. Bukan pageant. Tapi modeling. Catwalk. Kompetisi. Di Australia waktu itu. Terus pas pindah ke Indonesia. Sekolah dulu. Break. Terus pas mau ikut Putri Indonesia baru deh belajar lagi. Baru bener-bener belajar lagi gitu semuanya ya. Ada latihan kemener juga. Apas namanya teman-temannya gitu. Ada latihan public speaking kan. Public speaking. Bukan model catwalk doang kan. Harus pinter bicara. Karena kita jadi sosok role model buat anak muda di Indonesia. Berarti kalo yang CC gak ada otak KNZ tuh gak bisa ya. Gak kan. Maksud gue kan CC bayangin cakep. KNZ kan cakep dong. Tapi yang goblok. Gak kan gitu dong mat. Tapi kan bego. Gak bisa ya. Emang kita butuh the brain. Iya butuh brain. Behavior. Tapi kan you already have behavior. Iya. Gue tuh kondisikan. Kalo gue mau sama elu. Yang kosong juga otaknya. Gue kosong-kosongin otak gue. Gitu. Lu pinter ya Ziya? Pinter. Oke. Ibu kotanya Australia apa? Hehehe. 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 Nah itu udah yang membuktikan kekosongan lu. Oh Nat. Ibu kotanya Selandia Baru. Ini gampang banget. New Zealand. Pinter. Ibu kotanya Saudi Arabia. Duhaih. Hehehe. Dubai. Enggak? Bukan ya bukan ya. Ini jangan emang gitu dong. Jangan jangan. Udah udah. Mendingin kita langsung masuk aja ke this or that. Yang pertama. Apa sih? Beauty pageant atau acting film or webseries. Aduh. Karena sekarang tadi kan lagi ini ya. Lagi banyak film-film juga Kak. Mereka acting. Mungkin karena sekarang emang targetnya itu ya acting sih. Hehehe. Lebih ke acting. Iya. Berarti apakah cuman Beauty pageant tuh cuman awalan doang untuk apa ya kayak. Batu lompatan. Iya batu lompatan gitu sebenernya. Sebenernya karena udah ikut Miss Universe terus mau apalagi setelah itu. Karena itu udah yang paling tinggi kan. Top up to top ya. Di pageant. Kalo batu lompatan gini ya. Batu lompat. Hahaha. Gua mikir. Gua mikir. Sori-sori. Sori-sori. Gak tapi lu enjoy gak? Being an actress. Kan mas gua cape juga ya. Cuti pagi ke pagi. Iya pasti. Tapi kalo jam kerja sih sama aja. Beauty pageant juga cape. Setiap hari kan schedule kita lumayan padat juga. Tapi ya kalo acting kan itu pengalaman baru. Terus ya belajar skill baru. Itu yang bikin aku motivated to do better. Oke. Aku penasaran sih Fred. Kayak. Menurut kamu pribadi. Beauty pageant tuh perlu atau gak sih kompetisi-kompetisi seperti itu. Dengan kondisi sekarang ya. Yang ada. Maksudnya kan sekarang udah gak ada beauty standard lagi lah gitu. Menurut aku sih. Sebenernya namanya yang terlalu old. Harusnya gak dipanggil beauty pageant lagi. Harusnya apa? Harusnya ya. It can be like a woman. Like a community. Or like you know like something else. Ya beauty. Ya beauty itu kan relatif. Ada orang yang bisa bilang. Oh beauty is like. You know it's also what's inside. But for me orang yang awam kan gak ngerti itu. Pas mereka baca beauty pageant langsung pikiran. Fisik kan. Ya ya ya. Sedangkan. Ya. Sedangkan zaman sekarang beauty pageant itu. Beda. Just see. Watch a Miss Universe competition. Or something. Kita harus. Pinter. About. Wawasan tentang. Dunia. Kita harus. Have inspiring background. For like. Youth in the world. Okay. Ya. Namanya sih. For me. It needs to be changed. Hmm. Berarti gak apa-apa ada acara seperti itu. Karena maksudnya juga baik ya. Karena pasti ada yang mau dia. Apa sih. Ada yang mau dia urus. Tentang lingkungan. Atau apa. Untuk dunia gitu. Cuma namanya jangan itu gitu. Menurut Fred kayak gitu. Next. Saingan antar negara. Atau saingan antar kota. Saingan antar negara tuh. Contohnya misalnya gini. Di Miss Universe. Atau di Putri Indonesia tuh sendiri gitu. Kan Putri Indonesia kan antar kota. Kalau ini berat gitu. Gitu gak sih Jeng maksudnya? Ya. Kalau lebih berat. Antar negara sih. Tapi kalau misalnya disuruh pilih. Mau yang mana. Ya pasti. Karena lebih. Easy ya. Lebih easy. Lebih easy. Bebannya gak terlalu. Ya terlalu segitunya ya. Iya. Gak terlalu segitunya. Cuma-cuma kalau misalkan kamu gak bisa mengalahkan si antar kota ini kan. Gak bisa masuk ke. Melawan yang antar negara. Gitu. Cuma lebih easy. Yang antar kota ya. Gitu. Apa experience yang paling kamu inget banget. Di Putri Indonesia. Ataupun di Miss Universe. Experience. Mungkin. Cara kita bisa. Bangun stage confidence. Karena. Kita pasti ditonton sama ribuan orang. Terus itu. Sebelumnya kan gak ada pengalaman di dunia entertainment kan. Jadi waktu join Putri Indonesia itu bener-bener shock. Kayak. Wow. Begitu banyak penonton yang nonton. Terus kita harus perform dengan baik. Ya. Harus calm. Confident. Dan jawab pertanyaan secara spontan itu. Wow. Wuh. Susah. Oh ini ya. Tapi lu berarti jawabnya spontan ya. Iya. Dan kalau misalnya. Cukup sekali. Miss Universe ya. Tembus. Top 10. Itu pasti. Iya. 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 Zizi. Enak banget. Kita udah disiapin KFC. Banyak enak. Jadi ada satu potong ayam. Satu crispy burger. Dan satu nasi. Dan juga satu mocha float. Gua siapkan khusus untuk lonat. Eh. Ntar lu deh gue mana ya. Ini pasti menu KFC super besar tuju kan. Yang. Gua pilih ayam ya. Yaudah makan dong. Hmm. Gue mau makan burgernya duluan. Enak banget. Hmm. Enak banget. Makanya kalau sitting disordered tuh. Kita pasti makan KFC. Hmm. Jadi nah. Kalau tidak di crispy burger ini tuh. Lembut banget. Udah gitu isinya juga banyak. Tuh. Hmm. Tasty gitu loh. Eh. Itu sih ada bahasa sih. Burger. Keju. Hmm. Aras ladanya. Hmm. Best deh pokoknya. Terus makan pake ayam juga deh. Coba deh. Hmm. Enak ya. Enak ya. Eh ZI. Sekarang kan burger KFC enak-enak banget sih. Enggak sekarang dari dulu. Gua tau. Cuma gue sekarang semakin enak. Dan ada sebaru besar tuju. Nih. Gua tuh suka banget ayam dada. Kenapa? Karena lebih banyak dagingnya. Selama gue iya. Terus kulitnya juga crispy banget. Iya. Kalau gue juga suka banget lagi yang original nih. Sekarang gue mau makan ayamnya. Nah pertanyaan gue cuma satu sih. Hmm. Lo mau satu apa dua? Dua. Dua. Oke nih. Kok sekarang lo kalo beli KFC itu kayaknya suka cepet sih kalo kita lagi nongkrong? Karena udah ada aplikasi KFC ku net. Oh. Jadi lebih gampang. Dan juga misalkan kalo misalkan kita syuting terus udah ke store KFC langsung beli aja ke storenya. Nah. Makanya buat temen-temen disordet. Makanya kalo misalkan kalian mau pesen KFC lagi ngidam langsung datang aja ke store KFC terdekat. Atau bisa juga pake aplikasi KFC ku. Let's go makan. Nah gue pengen makan burger juga. Bagian enak banget sih. Hmm. Oke ini nyambung nih. Apa tuh? Speech Miss Universe atau speech depan presiden? Uh. Huhuhuh. Sesuatu yang berbeda tapi sama-sama menegangkan menurut gue. Menurut aku sih speech depan presiden. Kenapa? Karena. Waktu di Miss Universe kan pake bahasa Inggris. Bahasa pertama gue adalah bahasa Inggris. Speech depan presiden pasti harus pake bahasa Indonesia. Jadi. Itu buat aku lebih sih. Lebih sih. Lebih susah. Tapi gue bisa ngomong Jawa orang? Orang. Orang. Orang itu gampang ya muda. Oh oke. Kamu tuh sempet tinggal di Australia. Papa kamu atau ibu mama kamu orang Australia? Oh papa. Tapi orang Indonesia berarti mamadi dari? Dari Lampung. Dari Lampung. Kamu pernah ke Lampung gak? Pernah dong. Iya bagus. Itu bisa bahasa Jawa pasti sebenernya. Eh gue gampar-gamparin ya. Emang bisa kan? Jadi dia Lampung tuh Sumatra. Kenapa dia bahasa Jawa? Eh Lampung Jawa gak kan? Oh Sumatra. Sorry sorry sorry. Coba kita ajarin manner nih. Iya sorry sorry. Berarti kan kamu kalau pas lagi jadi. Maksudnya kayak. Ya ikutan beauty pageant gitu. Kamu belajar juga untuk public speaking. Berarti kamu bisa juga sebenernya nge-host. Atau kamu bisa kan dapet kesempatan untuk nge-interview orang-orang penting gitu. Kamu lebih prefer untuk nge-interview pejabat. Atau interview artis Hollywood. Artis Hollywood dong. Karena itu udah internasional. Ini pejabat tuh juga pejabat temen-temen. Donald Trump. Oh. Maksud. Pejabat internasional. Pejabatnya kayak gitu lah. Ya. Ya. Ya fokusnya. Tapi. Berarti kamu tertarik masuk ke host gak? Ini hosting. Kayaknya gak cocok deh. Kurang. Kurang apa? Kurang gimana gitu. Kurang spontanis. Kurang energi. Oke. Kalau misalkan kamu dapet peran. Menjadi reporter. Atau jadi. Itu berbeda. Tapi kalau setiap hari. Harus kayak gitu. Itu kan tetap jadi diri kita sendiri. Jadi aku merasa kayak. Aku gak mau dikenali sebagai host. Karena itu gak benar yang aku benar. Oke. Jadi kamu prefer untuk ya. Udah acting aja gitu ya. Jadi gue pengen. Gue interrupt dikit deh. Tapi gue tuh penasaran nih. Kalau Miss Universe kayak lu nih. Kan lu kan. Kalau misalnya lu on camp. Lu just like this gitu ya. Kalau lu udah di rumah sama temen-temen lu. Lu begini gak? Maksud gue lu. Lu still like this gak? Kayak. Ini tuh bener-bener. Perat kayak gini. Ada. Pressure yang kayak. Aduh kan gue Miss Universe nih. Gue mesti yang. Apa lu. Kalau gimana temen-temen. Ya bablas aja. Iya. Misalkan kamu pas sama temen-temen ketawa tuh. Ah. Kayak. Wuh. Gitu. 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 Gue juga gak tau kenapa. Kan gak mungkin ya gitu. Gitu. Iya. Pasti pasti. Of course, like. You have a different side. Dan aku percaya kayak. Kita punya different personality. Different side. Tergantung orang, dan Tergantung situasi juga kan. covered phone as. Oke. Jadi bagi saya, di stage, saya rasa saya punya perasaan ini untuk menjadi sempurna. Dan untuk jaga karakter, jaga omongan, cara bicaranya harus gimana. Tapi kalau backstage, masih sama. Kayak gak bisa berubah total. Tapi lebih casual, lebih tomboy, lebih ya penampilannya juga gak kayak gini juga. Oke, oke. Gue pikir kalau lagi nongkrong, tetep enggak kan. Jadi sendiri aja. Kalau makan somay yang sambelnya merah pernah gak? Lu pernah makan somay gak? Pernah dong. Pernah kan? Bajigur? Bajigur? Oke. Ada bajigur, ada gak ada. Kalau cireng gak? Cireng tau, cireng tau. Tau cireng kan? Iya tau, tapi bajigur tau. Pernah ya? Cilok, cilok, cilok. Cilok tau dong. Tau dong ya kan? Kue tete tau gak? Ada kan? Ada yang warna hijau. Ape, kue Ape. Kue Ape, kue tete. Kue Ape. Tau gak mau? Tau kan? Yang itu bukan yang lapis-lapis. Yang itu gak? Iya itu kan. Dia kayak tete. Bener, bener. Begitu. Bulat, terus ada hijau yang ada di tengah gitu. Iya kan guys? Gitu. Belum pernah sih. Kalau lidi pasti pernah lidi yang makan kero. Oh pernah. Pernah. Tau, 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 tau. Tau kan? Tau. Tuh disebutnya gak salah ya? Tuh bener. Bener. Oh bener. Kalau bahasa Inggrisnya The Boob's Cake. The Boob's Cake. Sebab. Terus pas lagi, kita bahas pasal-pasal kamu di Mission Universe. Kamu paling deg-degan tuh pas lagi yang sesi long dress atau yang pas lagi bikini? Sebenernya mungkin sesi bikini sih. Kenapa? Karena buat aku kan kita harus ya. Aku gak suka pakai bikini terlalu banyak. Walaupun tinggal di Bali juga. Tapi gak suka pakai bikini. Lebih suka yang One Piece. Jadi ketika harus pakai bikini terus ditontonin. Tidak hanya milikian, tapi milikian orang di seluruh dunia. Itu lumayan deg-degan sih. Dan di samping kita kan ya pasti. Aku merasa kayak ada. Meskipun kamu personally gak percaya kayak kita bakal di. Oh gak usah bandingin diri sama cewek lain. Tapi kan kalau gak mau. Pasti. Pasti kayak ada insecurities itu kan. Iya, iya, iya. Ngomongin masalah insecure. Gimana cara kamu menghandle insecure? Menurut kamu insecure itu gimana sih? Jadi orang gila tuh. Lu punya insecure ya? Pasti dua orang. Ya kan gue nanya, gue nanya. Sebenernya sampai sekarang masih coba menghandle insecure. Kayak bukan hanya fisik doang. Tapi mungkin kemampuan itu juga ada. Ya satu itu. Mungkin. Aku suka membaca banyak. Dan aku suka mendengar banyak podcast. Dan aku merasa informasi yang mereka memberi kamu. Tentang. Cara kita bisa handle. Misalnya. Instead of comparing yourself. Compare yourself to how you were the other day. Or yesterday. Just be the better you. Ya. Daripada membandingin sama orang. Mendingan membandingin sama diri kita sendiri. Yang sebelumnya. Ya. Kepleset saat catwalk. Atau salah pose. Kedulih ga ya? Udah pernah sih. Kepleset saat catwalk. Waktu di Miss Universe kan. Sumpah. Ya. Pas preliminary. Mana pas lagi mau menunggu itunya lagi ya? Jadi itu kayak penilaian. Oke. Competition. Waktu itu lagi jalan. Sesi begini nih. Aduh pas banget. Karena sebelum aku Franz. Jatuh duluan. Dan kan rata-rata kalau body competition. Kan pakai body lotion. Iya. Oil. Karena dia kepleset. Karena ada kayak. Ya ada masalah teknis. Kurang dibersihin lantainya. Lantainya jadi tambah licin lagi. Oke. Jadi setelah Franz. Ada ya beberapa negara. Tapi kebetulan aku pas injek. Di. Tempat licinnya itu. Yang licin itu. Kepleset. Terus jatuh duar gitu. Gak jatuh untungnya. Tetep bisa. Eh gitu ya. Control. Terus kata yang lain gitu. Ya kepleset. Gak ada negara gitu ya. Gak dong. Tepuk tangan. Tepuk tangan di support. Di support. Kalo salah pose pernah ga lo ngerasa pas. Aduh fail lagi pose gue. Iya. Atau pas ngeliat foto. Kamu tipe yang kayak. Harus dari angle tertentu. Gitu gak. Aku sih lebih suka angle kanan. Kalo cewek kayaknya. Very specific gak sih. Kayak ada yang. Aku udah tau angle angle. Angle mana. Sama kanan. Kanan ya. Sebenernya ya udah. Kalo misalnya kita shooting film. Kalo shooting film. Kayak mau ga mau kan. Kita ga bisa request juga gitu. Nah kayak. Lo harus dari kiri apa kanan gitu. Tapi kalo misalkan kayak foto gitu. Pasti gesture. Kita udah. Reflex ke kanan gitu. Iya. Kalo nanti ada angle tertentu gak. Kiri gue. Yang ada tulisan baby nya gitu ya. Biar keliatan. Iya. Gitu kan. Gitu sih sih. Iya nah. Gak setelah ini. Lu langsung kayak. Ah gue pengen deh jadi Miss Universe. Gue pengen daftar. Ah jadi putih Indonesia dulu deh sih. Setelah ini. Enggak. Ngapain gue udah tua. Gak. Lu gak. Lu emang gak pengen. Sekarang udah gak ada usianya loh. Batas usia udah naik. Dan boleh nikah. Boleh punya anak. Ikut Miss Universe udah. Udah lebih bebas ya. Udah lebih bebas ya. Udah lebih bebas. Tapi aku. Karena udah 10 tahun. Nanti dikontrak 2 tahun kan sama putih. Hahaha. Pikirnya pekerjaan ya. Lebih bikinin cuannya ya. Udah gak bikinin jenjang karirnya gitu loh. Oke. Udah gini-gini aja lah Nat. Iya. Udah gini aja ya. Udah udah. Emang bukan bida. Nih. Cewek eksotik atau cewek atletis? Atletis. Yang gini gitu. Yang bisa angkat busi gini. Iya gak juga. Tapi kan. Ya kalo atletis kan. Itu kita harus belajar skill kan. Mau itu kayak. You're good at. You're really good at a sport. Or something. Buat aku sih keren aja. Lihat cewek yang atletis. Tapi kamu suka berarti sport? Suka. Apa paling suka? Apa olahraga apa? Eh. Aku suka tanes. Oh ya. Tanes aku suka. Muay Thai. Karambol pernah main? Karambol. Karambol. You know karambol? Karambol apa itu? Oh gak tau karambol sih. Enggak tau. Enggak lagi juga. Lo olahraga karambol lo bayangin nih. Itu olahraga. Lo keren gak lo bayangin nih. Pet pet. Ntar dia. Ntar lo googling ya. Oke oke. Karambol lah namanya. Karambol. Kita main bareng. Gaple tau gaple gak? Gaple. Enggak. Oke itu juga sport lo. Buat satpam. Buat satpam. Buat satpam. Enggak lanjutin. Oke. Coba kita membahas tentang pasangan. Ya. Ini kan pasti kamu idaman para pria. Ya. Tapi kamu sendiri punya kayak. Kayak apa ya. Bukan punya sih. Lebih kayak tertarik sama cowok-cowok lokal Indonesia. Atau cowok? Interlokal. Cowok nasional. Cowok-cowok bule gitu. Hmm. Cowok lokal sih. Tapi kenapa gitu ya sih. Lu kan juga belas terang ya. Kenapa setiap cewek belas terang. Like you guys. Selalu suka yang lokal ya. Apa karena lu ngerasa udah putih. Jadi lu pinginnya nyari ya. Jangan ya. Enggak. Gue beneran. Loh. Kok gue kena ketawain ya. Enggak. Mohon maaf nih. Kenapa? Ya kita bisa juga sama cowok bule. Tapi bule Afrika kan juga kulitnya gak punya. Enggak nih. Setiap cewek yang. India. Iya. Nih. Cewek yang putih yang belas terang. Pasti kalau gue liat. Pasti cowoknya lebih suka yang orang Jawa. Orang Sumatera. Malah gak yang sama kayak. Lu berdua gitu. Lu ngerti gak? Dia malah gak suka yang belas terang. Enggak juga Nat. Banyak juga yang belas terang. Sukanya sama Chinese. Suka juga sama agent lu. Kayak Korea. Jepang. Oh iya iya. Lu ngomongin beauty standard. Tapi lu bahas. Eh mama. Eh kaki putih Indonesia lu. Lah terus? Kenapa? Oh gitu ya? Kenapa lu lebih suka cowok lokal? Kenapa lu lebih suka cowok lokal? Kenapa gak yang. Internasional? Ya untuk gue. Gue gak tau. Gue suka behavior. Cowok lokal. Behaviornya kayak ini. Lebih. Lebih suka aja. Kayak mereka lebih. Mereka sangat peduli. Mereka selalu bertanya. Jadi maksud lu kalau internasional tuh gak begitu? Enggak. Cuman. Ya mungkin karena di Indonesia ya. Lebih banyak cowok lokal ya. Jadi pilihnya cowok lokal aja. Kalau lu kan juga kan Zee. Lu mendingan cowok lokal kan? Iya. Iya Nat. Kenapa? Gue gak tau dong. Tapi bener jawabannya karena aja. Gue tinggal di Indonesia. Kalau misalkan gue cari. Apa cowok Spanyol gitu. Gue cukup mau cowok Spanyol cake banget gitu. Iya kak. Tapi kan gak. Nemunya dimane. Ada di kubingan banyak lu. Yang boleh ngomong-ngomongin Jakarta. Ya beda. Di kolok yang skru lu cari. Kayak perantah. Lanjut. Yo 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 yo. Tapi rata-rata useless Nat. Gak. Tapi setiap gue liat gitu. Iya deh. Iya apaan ya. Gak. 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 Gimana kalau kita ngadain makeup challenge. Kita makeupin Onat. Kenapa gue sih. Biar fashion lu. Kenapa gak lu ya. Ya karena lu. Yang. Cuman bisa cantik disini. Oke. Jadi. Gue sama Fred bakal makeupin Onat. Make up challenge. Kita dikasih waktu 1 menit. Dengan makeup yang terbatas. Dan bahkan ini cuman. Ini udah ada. Disini. Bahkan cuman lipstick doang Fred. Jadi kita harus bisa makeupin Onat. At least. Ada yang berbeda. Oke. Mungkin kita bisa pake ini di blush on. Atau di eyeshadow. Tapi gue suka deh yang ini. Eh mulai mulai. Kan. Gue suka deh yang ini. Dia tuh nyaman Fred. Dia tuh takut di makeupin disini nyaman. Gitu doang. Gitu doang ini. Tapi gue bilang yang unik-unik gitu loh. Yang kayak gini-gini atau. Iya nanti gue bikin. Lu unik banget parah hari ini. Mau. Mau kan. Gitu jadi. Aduh orang seneng ya. Eh lu gak ada mascarain disini gitu ya. Masih gue biarkan anak imo-imo gitu loh. Pokoknya kita bikin ini tuh kayak ala-ala Hollywood style gitu. Hollywood makeup gitu. Oke. Karena kan kamu ceritanya. Mijini verse kan. Coba-coba ya. Oh kita berarti taruh sini aja. Kita dikasih waktu satu menit ya. Kita mulai dari sekarang. Kita berarti harus bikin Onat. Bagus gitu ya. Ini apa nih. ZI jangan dibikin kerong tipes ya. Enggak Onat. Ini apa ya. Ini apa sih. Ini lip tint. ZI. Enggak ini tuh kayak bikin muka lo tuh jadi agak. Pinky-pinky gitu nak. Gue pingin kayak. Lo tau gak sih yang. Gue mau bikin lo kayak dewi persik lo tau gak yang. Kayak natural blush gitu. Kayak lagi malu-malu. Oh malu. Gue banget tuh kepribadian malu-malu gitu. Malu-maluin kalau lu. Coba kita liat. Ini kayaknya games ini juga kayaknya dadakan ya. Ini kok darah gitu sih nyet. Enggak. 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 Enggak diiem gak? Lagi di filler. He. Tuh. Sembilan. Lapan. Tujuh. Enam. ini makeup juga aku punya aku punya konsep makeup adalah cowok-cowok eh cowok-cowok makeup ini kayak konsep lagi film gitu Nat setelah abis adegan tabrakan darah ini efek darah ini kan gue bisa lebihin kaya metroseksual looks gitu yang kaya uh kayak jarak leto gitu loh yang masih laki tapi Metro ini ini apaan kenapa kaya hairstyle gitu ya kaya uh glitter gitu loh masalahnya ini cuma ada tiga Nat ya lu kalau jago bisa ini juga ngapain ngedukung lu ya kayaknya begini ini kan tabrakan ini apa kalau ini lebih lebih dewy makeup dewy natural natural thank you man thank you bro gue juga dong ini coba kita kasih coba Anat lihat ini apaan sih gue jadi apa sih gue hasilnya gimana menurut gue sih kita selfie kayaknya gak bisa deh sih oh oh Z salah kok 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 baju gue kotoran dek yaudah kaya kita gagal ya guys gak ada yang berhasil karena juga kayak aku terbatas gue mau ngaca dong gue mau ngaca oh jendelnya keluar ya gak tau gue cara bukannya bagus kan eh tetep keren lah emang tetep2 karena emang looknya kaya gitu ngga aku ga gitu kan kalo kotor gitu ga ngga ngga kan lu aja Nat emang gitu ok thank you so much udah main ke Disorder thank you 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 kita banyak mendapatkan inspirasi juga dari Fred ya kayaknya mau pinahnya biar ga gue agap ya ini ada apa ya tadi nggak ada apa-apa ya Nah buat sobat kuih juga kalau misalkan kalian pengen banget ngasih saran kayak pengen bintang tamunya ini deh boleh aja langsung komen ya disini nanti kita bakal baca-bacain sama tim siapa yang akan kita undang nextnya. Thank you so much sekali lagi terima kasih juga teman-teman yang udah nonton Biz Onet bareng sama aku dan juga Onet. Bye bye. Sub indo by broth3rmax